Terus buat Bang Egy Sujana yang terhormat, saya kasih tau ya Bang ya Abang bilang apa tadi pas si Rasman sama si Netty ngomongin apa, abang bisik-bisik Bisik supaya saya naik rating, rating apaan? Saya udah terkenal, belum kenal sama si Bang Rasman Justru bersyukur tuh Bang Rasman, saya datang ke press con yang dia terkenal Bagus tuh, namanya naik tapi kayaknya jatuh karena perbuatannya sendiri Itu yang abang anggap saudara, itu yang kata abang Abang yang abang belain tuh, yang abang sekarang main dua kaki, bela Uya Tapi bela Rasman juga, abang jadi laki harus ini dong, netral Jangan sama Uya, belain Uya, sama si Rasman, belain Rasman Ya kenyataannya dong apa, tuh yang abang anggap saudara, yang namanya abang Rasman itu Merecehkan saya secara verbal dan saya ada juga pengguna perecehannya dia yang non-verbal secara fisik Apakah itu abang saudara? Kalau misalkan sampai abang membela dia, saya akan menganggap dan di mata saya abang yang dia adalah samanya Katanya abang gurunya, kalau guru tuh harusnya ngajarin yang benar ke anak buah Nah bukannya malah anak buahnya salah, ngomong kotor, ngomong jorok, ngelcehin cewek Abang bilang suruh, malah abang bilang bisik-bisik buat ngayakin renting Eh sorry dong, stop beri ya Aduh bang, gak boleh bang, jadi cowok harus punya prinsip bang Apalagi kan abang katanya orang terpandang, masa gak bisa bedain ngomongan yang benar-benar yang salah Orang salah di belain, saya jadi curiga, jangan-jangan abang sejenis Surat terbuka untuk Peradi Bersatu Organisasi Peradi Bersatu Organisasi advokat yang benar adalah organisasi yang menjaga marwah advokat Dengan tidak menerima anggota yang memiliki masalah hukum Masalah kode etik dan lain-lain Sedangkan dia sudah dipecat secara tidak hormat Karena melanggar banyaknya kode etik dan aduan dari masyarakat Dan sudah sangat meresahkan masyarakat Dan kalau kalian menerima anggota baru Tanpa melalui proses verifikasi yang panjang dan yang jelas Berarti anda perlu dipertanyakan Dan perlu dipertanyakan kredibilitasnya Dan menurut gue, apabila ada organisasi yang tetap ngotot menerima Anggota yang bermasalah dengan hukum Maupun memiliki marah kode etik Dia juga harus ikut mempertanggungjawabkan Sumpah, gue bingung deh Gue abis nonton ya IG-nya si abang itu Sumpah, pede banget sih mama neti fitnah gue lagi Ngomong katanya gue jatuh cinta sama si abang terus ditolak Ini punya orang-orang punya apa sih Cocoknya tuh ya mereka ngomongin di Duvan Karena omongan mereka tuh semua fantasi dan fitnah Mana pernah gue Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax